Pengedara mobil terobos perlintasan pintu kereta Sebuah aksi bodoh menjadi viral teregam kamera pengintai di perlintasan kereta Citangkil Cilegon, Banten. Sebuah minibus berupaya menerobos palang perlintasan kereta yang sedang menutup. Alih-alih segera berhenti minibus ini malah menerobos dan menyeberangi ral kereta. Dia lalu berhenti di antara dua pintu karena pintu yang satunya sudah keburu menutup. Beberapa detik kemudian kereta dari arah merak jurusan rangkas bitung melaju kencang. Tak bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi jika minibus ini sampai kena hantam. Belum jelas identitas pengemudi minibus Sembrono ini. Namun pada badan minibus tertera simbol perusahaan. Rekaman yang sempat diunggah ke media sosial ini dikomentari pedas oleh para netizen. Penjaga pintu perlintasan 277 Citangkil pun menyayangkan kelakuan si pengemudi. Pas menutup itu kebiasaan mobil itu pada robos lah misalnya mendengar alarmnya. Dia bukan yang berhenti kebanyakan mobil. Apa? Bukan yang kebanyakan ya. Paling seberapa orang. Jadi itu ada aja yang memburu-buru gitu. Jadi gitu ya guys. Kebanyakan orang pasti ingin cepat sampai ke tujuan. Tapi kalau menerjang perlintasan model gini, tempat tujuannya bisa jadi rumah sakit atau malah ke pemakaman.